hai oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah trik tips ya temen-temen teknik cara menangani biar campuran kita tidak gagal lagi gagal lagi ya temen-temen Oke jadi untuk kerusakan lampu ini apa ya Apakah yang yang merasukinya ataukah ada ada harimau nya ataukah ada odomonya ya temen-temen oke ini setelah kita pungkar ya temen-temen ini biar mempersingkat waktu ya untuk LED yang kosongnya ini temen-temen ya sudah saya krik biar mempercepat waktu ya jadi eh gimana cara menanganinya agar jamperan kita itu tetap awet ya temen-temen Oke kita coba dulu ini untuk memastikan saja ini yang sudah saya krik emang ini bener-bener sudah putus sambungannya ya temen-temen ini yang kosong sudah saya krik jadi putus sambungannya ya terlihat ya temen-temen lampu walaupun tidak menyala ya kayak ya jelas tidak menyala ya temen-temen karena ini yang kosong kita selesai dan ini seperti biasa di percobaan bahwa eh stop kontak ini ada arusnya ya oke nah kita menuju ke caranya nah caranya ini kita membutuhkan sebuah kapasitor elko ya sebuah elko ya dan sebuah resistor dan ukuran elko nya ya ukuran elko nya 4,7 F 400 volt untuk resistor nya untuk warnanya coklat hitam-hitam dan temen-temen monggo cari sendiri itu ukuran berapa ya oke lanjut kita tahap ke eh eh perakitan ya perakitan perakitan komponen ini ya sebelum kita pasangkan ke lampunya ya sebelum kita jamperkan ke lampunya temen-temen Oke temen-temen ini video saya berdekat dulu biar jelas dan mohon perhatiannya terima kasih nah ini saya pakai fluk dulu biar solter nya eh mudah nempel ya temen-temen jadi biar mempermudahkan saya untuk proses penyelterannya saja Oke kita eh tambahkan timannya dahulu ya ke elko nya perhatikan temen-temen terima kasih ya seperti ini Oke ini sudah kasih dimana sekarang kita pasangkan resistornya ya Nah ini untuk resistornya bolak-balik tidak ada masalah ya temen-temen tidak apa-apa ya yang belum tahu biar tahu ya tidak ada masalah untuk pemasangan resistornya bolak-balik tidak ada masalah Oke terima kasih nah oke ini perakitannya cukup begini saja temen-temen dan perhatikan untuk plus minus pada elko nya ini maaf ya kalau yang belum tahu jadi ntar saya video saya sesuaikan dulu ya ntar saya cari tatakan dulu buat lampunya nah ini sudah ketemu saya perhatikan temen-temen untuk tipe lampu 2835 itu untuk filamen yang pendek itu yang plus ya dan yang panjang itu yang minus ya jadi yang belum tahu biar tahu terima kasih kita belajar bersama-sama dan untuk elko nya temen-temen ini yang tidak ada garis garisnya itu yang plus dan yang ada garis-garisnya ya seperti ini itu yang minus dan pemasangannya jangan sampai terbalik ya karena ini sudah arus DC sudah ada eh bukan nonpolar ya sudah sudah ada ada plus minusnya ya sudah dibagi plus minusnya nah untuk yang bagian minus kita pasangkan ke bagian minus untuk bagian plus kita pasangkan ke bagian plus ya jadi jangan sampai terbalik ya temen-temen Oke terima kasih seperti ini seperti ini temen-temen perhatikan nah ini sudah terpasang ya untuk alatnya jadi fungsinya eh ini untuk memfilter ya memfilter arus berlebih ya temen-temen atau arus kurang ya jadi seperti itu dan untuk trik ya jumlah jamperan seperti ini mungkin temen-temen coba dan hasilnya saya tunggu di kolom komentarnya ya temen-temen bagaimana hasilnya apakah baik sangat baik atau jelek ya kalau saya sudah coba ini baik sekali temen-temen dan awet kembali ya oke kita coba ya temen-temen Wow ya ini juga sekali lampu pun sudah nyala kembali ya temen yang tadi tidak menyalakan cukup jamperan seperti itu saja jadi saya mohon untuk temen-temen tinggalkan komentarnya jika sudah ya sudah mencoba trik ini ya teman-teman maka emang bener-bener cos mantul ya seperti saya ya saya tunggu komentarnya Oke teman-teman terima kasih banyak semoga bermanfaat dan ada manfaatnya jangan lupa like and subscribe-nya terima kasih setelah manfir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you